Pada tangan kanan, kemudian kiri mengembangkan oleh Dervin. Perjalanan adalah kejahatan. Kita lihat kalau dia melakukan itu. Petinju muda dan berbakat Jaima Momoya, serta penantang juara dunia The Technician Dereviachenko, akan bentrok pada hari Minggu 11 Juni di Toyota Arena di Ontario CA. Pada pukul 10 WIB, laga ini akan ditayangkan secara live oleh Dazan. Pada pertarungan kelas menengah super 12 ronde, untuk memperebutkan gelar kelas menengah super perak WBC. Kemudian pada undercard, terdapat Shane Musli Jr. yang akan hadapi Demetrius Balak untuk gelar kelas menengah nabuh dalam pertarungan 10 ronde mendatang. Selanjutnya, terdapat Mariana Juarez versus Mayeli Flores pada pertarungan 10 ronde kelas bulu junior. Pada hasil penimbangan badan, Jaima Momoya dan Sergei Dereviachenko masing-masing memiliki barat 167,4 tahun. Dan sebagai informasi, banyak penggemar yang mempertanyakan, mengapa pertarungan ini tidak memperebutkan gelar kelas menengah WBC yang masih di tangan Jermal Carlo. Mengingat bahwa dia tidak bertarung selama 2 tahun terakhir. Pemenang hari Minggu akan mengklaim gelar kelas menengah super WBC Silva, meskipun jalannya masih panjang untuk menantang Saul Canelo Alvarez nantinya. Sahabat boxing, mampukah Sergei Dereviachenko yang berumur mengalahkan petinju muda dan tangguh seperti Jaima Momoya? Teman-teman, apa komentar kalian? Teman-teman, apa komentar kalian? Teman-teman, apa komentar kalian? Teman-teman, apa komentar kalian?